Oke sekarang kita sudah bersama dengan Pamela dan Ovi Ini duo apa namanya sekarang sih? Masih konsepnya dulu Serigala Dulu Serigala, sekarang masih Serigala? Kita mau punya konsep Konsep baru The Bubble DJ Karya baru Jadi udah gak nyanyi lagi? Nyanyi juga kalau ada panggilan nyanyi kita terima Jadi kalau misalnya mau undang dua Serigala bisa Undang The Bubble juga bisa Tetap kalian-kalian ini berdua? Baiklah sekarang langsung Kalau mereka maaf, ditanya-tanya biasa ya Jawab langsung dengan jujur, pertanyaanku Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau Fakta? Wuuu, panas Panas Ya ampun Danil sangat ini banget ya hari ini ya Kreatif banget loh, ya ampun Pasti terinspirasi ya dengan dua bubble ini Pamela dan Ovi, fitnah atau fakta? Alasan terbesar kalian akhirnya kembali berdua lagi itu Karena kalau kalian sendiri-sendiri Ternyata rezekinya kurang lancar Fitnah atau fakta? Jodohnya emang berdua Jadi dari dulu kan kita yang ngebangun ya Setelahnya dari awal, merintis yang orang gak tau apa-apa Maksudnya sampai susah bareng mau naik Jadi seperti ini tuh, yaudah kita berdua Berdua Jadi akhirnya balik lagi berdua? Sama yang lain-lain kurang berkurang ini? Bukan gitu juga nih, nggak gitu kan Kalau yang kedua juga Kita harus dilurus dulu dong ngomong ya nih Kalau yang sebelumnya karena udah married juga udah punya anak dan aktif lagi di dunia internet Nah ini kan juga udah married, tapi kan anaknya udah gede-gede Oh iya Boleh kamu sama suami kamu? DJ? Boleh kan kita jual kualitas Kita harus belajar juga gitu kan Bukan cuma yang Oh ini makanya cuma modal seksi aja Tapi pernah pilihan Kita akan terbelajar Kita lebih sporty ya bro? Ya lebih Mengikuti Anak-anak muda Ada apa? Dari suami kamu ada batasannya nggak? Bajunya nggak boleh begini? Begitu, begini? Kalau baju sporty gimana sih? Baju-baju olahraga Sporting yang macem-macem ya? Kok ada sporty yang macem-macem? Duk apa-apa, Carlos? Cuma dilihat dong yang penting nggak dipegang Dilihat boleh, dipegang jangan Nah ada artikelnya Pamela, Samfitri, dan Ovi Duet lagi gini dengan nama dan konsep baru Ada Viti kompilasi duo serigala Ini mau ditayangin? Boleh Boleh Amat nggak? Yakin ya? Harus ya ketika-ketika aja Awas kalau Coba lihat yang berikut ini Yang tegak lihat dia ya Tapi apa yang beda dengan kalian yang dulu dan kalian yang sekarang? Bedanya sekarang kita udah sama-sama dewasa Udah saling ngurangin egonya Kalau dulu kan kita masih labil ya, Carlos Masih muda, masih unyu-unyu lah dulu Sering berantep Masih gampang dihacut orang Diomongin apa-apa Sensitif Sekarang kayak udah dewasa sih Oh gitu Belajar lagi Kayak baiklah Pamela, Fitna atau fakta? Kalau kamu masih jomblo sampai sekarang Karena kamu sering menjalani hubungan yang toksik Kalau berantep suka drama-drama, bahkan kamu pernah berantep sampai pacar Sampai pacar kamu tuh yang suka ngancem-ngancem gitu Mau Gitu lah Mau lompat-lompat Masih biar lompat-lompat Tita, apa fakta? Seorang pamela Fakta aja deh Maksudnya kamu dapet pacarnya selalu yang begitu Iya, yang psikopat kak Yang kayak KDRT gitu loh Serius? Iya, kayak misalnya Kamu gak pulang ya, aku blok gitu Kayak gitu-gitu loh Suka ngancem-ngancem Ketemu dimana sih? Gak tau, dua kali aku setiap pacaran terus kokot buruk Terus ya kalau misalnya berantem tuh Misalnya udah marahin aku, baikannya tuh kayak pinter Kayak ngasih bunga 100 bunga Oh iya, 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 iya Terus kayak jauhin-jauhin yang kayak gitu Tongin, maafin aku tuh cakar-cakar gitu Terus dia nyakar-nyakar apaan? Saksinya Pintu Melah, buka, melah Cing gini Gak cuman yang gak mau maafin Tapi dia berusaha buat kita maaf Itu salah satu tanda-tanda yang harus diperhatikan Cuman suka ngancem Ngancem orang ataupun ngancem diriku sendiri Aku disakiti gitu Habis itu minta maaf ya Berlebihan itu harus ada tanda Anda hati-hati ya Lanjut Ohfi, fitnah atau fakta? Kamu sebenernya udah lebih nyaman syuting sinetron aja Daripada nyanyi Karena kalau syuting temennya banyak Soalnya dari dulu kamu susah banget punya temen Nama dia, dia aja gitu kan Fitnah atau fakta? Kalau kamu lebih seneng ya Syuting sinetron aja Emang si Ohfi dulu lah ya Dari pesawat dua serigala Sampai sekarang syuting gitu Mela juga tau Ohfi Ya lebih suka syuting ya bro Terus kenapa jadinya mau sama dia lagi? Ya gak apa-apa Udah jalannya Udah jalannya, sama honornya udah gedean kalau nyanyi ya? Syuting juga kalau dikumpulnya banyak Jadi kenapa kamu akhirnya Ini kan berarti kan nanti harus memilih antara syuting sama siapa? Kalau syuting kalau kayak FTV 3 hari sih masih bisa ambil Kan kalau kayak nge-DJ juga kan kita gak full setiap hari Oh jadi bisa dibagi Jadi ini idenya siapa sih untuk kalian berdua lagi muncul lagi ini? Siapa yang? Masih kita sempet ketemu ya bro meetingin sama Bang Bota Kita ide bareng sih Sekalian kita mau rewoni bersama temen-temen yang ada di Indonesia yang pada kangen sama kita Iya betul Ini kita bikin lah debal sama temen-temen ini Oke dulu biasanya kita sering show baru pada kangen Bumpul sekarang lagi banyak ini ya Dan normal juga kan Fitna atau fakta? Pamela Kamu sempet nyesel milih duet sama Ovi Karena dulu waktu duet DJ bareng Dinar Uangnya lebih gede Makanya pas dua serigala comeback Kamu memilih dua-duanya Nyanyi iya nge-DJ juga iya Fitna atau fakta? Fitna atau fakta? Jawaban yang saya berikut ini jangan kemana-mana tetap di Rupi Terima kasih